Pihak Kepolisian Polsek Tanjung Duren melaksanakan halal bihalal dan silaturahmi dengan Ormas FBR sekecamatan Gregol Petamburan yang berlangsung di areal parkir motor Jalan Taman Anggrek RT6 RW1 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Gregol Petamburan, Jakarta Barat. Acara halal bihalal dan silaturahmi tersebut diikuti oleh kurang lebih sebanyak 60 orang dengan penanggung jawab Saudara Samsudin Vijay Ketua Gardu Macan Tanjung G0347. Acara tersebut turut dihadiri juga oleh Kasih Orloknon Pemerintahan Dit Bin Mas PMJ, Kanit Bin Mas Tanjung Duren, Panit 1 Tanjung Duren, Panit 2 Tanjung Duren, Sekjet FBR Sejakarta Barat, Humas FBR di Jakarta Barat, serta para perwakilan gardu Kecamatan Gregol Petamburan, Jakarta Barat. Ada pun sambutan ketua Panitia Saudara Samsudin alias Vijay antara lain, ucapan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak serta rekan-rekan dengan terlaksananya acara silaturahmi dan halal bihalal Ormas FBR dengan pihak kepolisian guna membina serta menjalin hubungan kerjasama dalam hal kamtimas di wilayah Kecamatan Gregol Petamburan, Jakarta Barat. Sementara itu, sambutan dari AKPM Agung Cahyono selaku perwakilan dari kepolisian antara lain, dari Dit Bin Mas Pol Dametrujaya tentunya mengucapkan terima kasih atas undangan acara dari rekan-rekan FBR di Jakarta Barat. Ada pun pesan-pesan kepada rekan-rekan FBR, antara lain, mari kita jaga kekompakan dan hubungan baik yang sudah terjalin dengan pihak polri khususnya dalam hal kamtimas. Pelihara keamanan dan ketetipan wilayah untuk menciptakan Jakarta dengan situasi yang kondusif selama pelaksanaan plikada serentak 2018 walaupun kegiatan plikada dilaksanakan di daerah luar Jakarta. Dari Jakarta, tim meliputan Jambalata TV, salam Jambalata.